Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Menyebut Partai Demokrat ternyata bukan cuma persoalan kudeta yang sedang hit di jagad politik nasional. Nyatanya, di belahan Indonesia bagian tengah, ada sosok yang didukung partai ini menjadi masalah. Dia adalah Orient Patriot Riwu Kore. Terkait dengan adanya, informasi terkait dengan Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Rai Jua Orient Patriot Riwu Kore yang memiliki warga atau keluarga negaraan Amerika Serikat. Mungkin masih banyak yang baru mendengar nama Orient ini. Sungguh, masih asing di telinga kebanyakan orang. Atau barangkali kita saja yang kurang pergaulan atau kurang piknik. Sehingga kita akan geleng-geleng kepala ketika ada yang menanyakan atau menyebut nama itu. Pasti akan ada pertanyaan, siapa sih dia? Emangnya kenapa dengan nama itu? Ketika kita telisik lebih dalam, ternyata saudara-saudara Orient merupakan Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Bersama pasangannya Tobias Uli, Orient terpilih secara demokratis. Orient pada pilkada 9 Desember 2020 meraih 21.359 suara atau setara 48,3 persen. Kemudian disusul Nicodemus Riri Heike dan Yohannes Uli yang mendapatkan 13.292 suara atau 30,1 persen. Sedangkan posisi ketiga menjadi milik Takem Raja Pono dan Herman Hegi Raja dengan 9.569 suara atau 21,6 persen. Namanya saja pilkada sudah pasti ada pemenang. Bahkan hebatnya lagi, ajang pemilihan kepala daerah di Sabu Raja jauh dari hidup pikuk. Jauh dari situasi yang meruikan masyarakat. Tidak ada yele-eyelan yang kita dengar dalam mengusung jagoannya. Tak ada politik identitas yang biasa begitu kuat dalam setiap kompetisi seperti ini. Tapi, semua itu serta-merta menjadi perhatian kita semuanya. Apalagi sampai kemudian menjadi isu nasional. Ketika Orient ternyata merupakan warga negara Amerika Serikat, tentu saja itu menjadi persoalan kita semuanya. Lah, kok bisa ya? Kenapa ada orang Amerika yang bisa-bisanya mendaftar sebagai pilkada dan terpilih sebagai bupati? Emangnya enggak ada penelitian atau penelusuran secara detail terkait kontestan yang akan berlagak di dalam kompetisi seperti pilkada ini? Padahal, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu sudah menegaskan bahwa Orient merupakan warga negara Paman Sam. Bawaslu bukan hanya berkata asal. Mereka mendasar itu karena diperkuat oleh surat dari kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta yang menyatakan bahwa Orient adalah warganya. Kami sudah menerima surat dari kedubas Amerika di Jakarta setelah sebelumnya bertanya apakah dia warga negara Indonesia atau sudah menjadi warga negara Amerika Serikat? Begitu kata Bawaslu. Informasi dari sana membenarkan bahwa Orient Ribukore merupakan warga negara Amerika Serikat. Yudi Tagihuma sebagai Ketua Bawaslu menegaskan hal itu selasa 2 Februari 2021. Lagi-lagi ia sudah mengingatkan agar KPU lebih teliti dalam menetapkan pasangan yang berlaga di pilkada. Semua harus diteliti, semua harus dibicarakan, semua harus dibuka. Tapi apa kata komisioner Komisi Pemilihan Umum Saburai Yua? Daud Pau menegaskan, pada saat pendaftar pasangan ini sudah menyertakan segala persyaratan administrasi mulai dari kartu tanda penduduk, klarifikasi ke dinas kependudukan dan catatan sipil kota Kupang bahkan surat keterangan catatan dari kepolisian dan semuanya aman-aman saja. Nah, kalau sudah begini, siapa yang akan menjadi kambing hitamnya? Apalagi didapat fakta bahwa Orion memiliki KTP Kota Kupang pada Agustus 2020. Artinya belum terlalu lama sebetulnya. Bahkan kata Agustus Riri Masih, kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Kupang, status kependudukan Orion tercatat di Direkturat Jenderal Duk Capil Kemendagri sejak 1997. Artinya, itu sudah begitu lama Orion memiliki KTP. Di sana disebutkan, Orion merupakan warga Jakarta Utara untuk kemudian pada 1999 pindah ke Jakarta Selatan. Sedangkan pada 30 Juli 2020, Orion pindah ke Kelurahan Nunbaun Sabu, kecamatan Obobu, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi, kalau semua melihat kronologis dari administrasi tersebut, nggak ada yang aneh. Tidak ada yang dilanggar oleh Orion. Semua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Tapi, jangan lupa, pada pasal 1 disebutkan, orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Pun demikian dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Syarat calon kepala daerah adalah warga negara Indonesia. Catat, warga negara Indonesia bukan warga negara asing. Begitu juga dengan pasal 4 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan atau wali kota dan wakil wali kota dengan tegas menyebutkan, cuma WNI yang boleh ikut berkontestasi. Nah, kalau sudah begini, bagaimana dengan Orion yang didukung oleh Partai Demokrat? Partai Demokrat Indonesia Perjuangan dan Gerindra? Apakah masih akan terus berlanjut? Pertanyaannya, kok bisa lolos verifikasi? Kalau sudah begini, kita berharap jangan ada yang cuci tangan, jangan ada yang saling lempar batu, kemudian sembunyi tangan di belakang, seolah semua merasa benar. Ingat, ada kasus Joko Chandra yang bisa mendapatkan kartu tanda penduduk dengan cara di luar kebiasaan. Bahkan dengan KTP-nya itu, Joko Chandra dengan meluasa menjelajah Indonesia. padahal dia adalah warga negara asing dalam hal ini, Papua-Nugini. Hmm, luar biasa bukan? Tapi dengan langkahnya itu, ternyata Joko Chandra mampu mengebrak Indonesia. Terbukti, sejumlah petinggi ikut dicopot. Mulai dari lurah, sampai pejabat tinggi di DKI Jakarta. Kalau Joko Chandra mendaftar di Pilkada, jangan-jangan dia bisa lolos. Karena secara administrasi kependudukan, dia memiliki sama halnya dengan Orient. Kalau misalnya dia mendaftar di Pilkada DKI, dia akan berhadapan dengan Anies Baswedan. Atau dia mendaftar di Jawa Barat, yang dihadapi adalah Ritwan Kamil, Jawa Tengah, ketemu Ganjar Pranowo. Atau mungkin di Surabaya, yang sedang heboh sebelum ditinggal Risma. Barangkali Bu Risma akan berhadapan dengan Joko Chandra. Tapi itu kan pengandeian. Walaupun itu pengandeian, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Terbukti Orient. Sebagai warga negara asing, ternyata dia bisa. Dalam hal ini, rasanya kita nggak perlu menunggu lama lagi untuk berpolemik. Penegasan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat sudah menjadi bukti valid terkait dengan status keluarga negaraan Orient. Komisi Pemilihan Umum harus bergerak cepat, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menuntaskan hal ini. Semua itu harus segera dilakukan. Batalkan saja hasil pemilihan tersebut. Semua ini harus dilakukan demi harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Masa sih orang asing bebas ngacak-ngacak kedaulatan kita? Di mana harga diri kita sebagai bangsa? Jangan lupa, kita nggak menganut loh yang namanya dui keluarga negaraan. Jadi nggak ada alasan untuk meneruskan proses ini ke tingkat yang lebih lanjut. Sudah harusnya dengan cepat diambil keputusan. Karena sudah ada bukti yang valid. Bisa ketawa dunia kalau melihat ada daerah di Indonesia yang dipimpin oleh orang Amerika. Siapa tahu? Siapa tahu ada orang Indonesia yang memimpin California nanti. Tapi persoalannya adalah bahwa Indonesia tidak menganut dui keluarga negaraan. Kita menganut asas satu keluarga negaraan. Jadi tidak mungkin seorang warga negara asing boleh menjadi kepala daerah. Yang harus kita cermati adalah bagaimana mungkin seseorang begitu mudah mendapatkan surat identitas atau keterangan yang begitu valid. Seperti KTP. Padahal ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Mulai dari RTRW, Kelurahan, sampai kemudian Kecamatan, sampai kemudian Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil. Artinya itu dilalui secara berjenjang. Mulai dari tingkat yang bawah sampai betul-betul tingkat yang lebih berwenang. Kalau itu semua bisa dilewati saya tidak mengerti lagi apa yang salah dalam hal ini. Bahkan surat keterangan catatan kepolisian pun bisa didapat oleh Orion. Kalau kita melihat memang tidak ada catatan pidana. Karena kepolisian hanya akan mengeluarkan surat tersebut kalau memang seseorang itu betul-betul tidak pernah tersangkut perkara pidana. atau katakanlah dia narapidana atau pernah bermasalah dengan hukum. Hal itu tidak. Tetapi pada prinsipnya ketika seseorang ingin mendaftar sebagai calon kepala daerah tentu saja pihak-pihak yang dimintai surat keterangan tersebut harus betul-betul mewaspadainya. Jangan sampai mereka kecolongan satu dua nama yang kemudian harusnya segera dikonsultasikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Bila perlu menggandeng intelijen negara. Bertanya kepada badan intelijen negara karena memimpin daerah bukan memimpin setingkat rukun tetangga. Memimpin daerah sama saja dengan memimpin wilayah. Dia menjadi raja kecil di situ. Dia menjadi orang pertama yang dialah yang akan membuat keputusan berbagai macam hal. Bayangkan kalau kemudian ada orang asing yang bisa lolos seperti Orient. Tentu ini menjadi catatan khusus bagi kita semuanya. Alangkah lucunya negeri ini kalau ada orang asing yang ternyata bisa memimpin di satu wilayah. Itu sama artinya kita kembali ke masa penjajahan dulu ketika Belanda menjajah negeri ini selama 350 tahun. Mereka lah yang menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin wilayah mau bupati mau wedana dan sebagainya. Mau kita kembali lagi seperti itu? Kalau saya siogah. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.